Seorang siswi SMA negeri di Seragen menjadi korban perundungan karena tidak menggunakan hijab di sekolah. Perundungan awalnya dilakukan oknum guru, namun korban kembali mendapat perundungan oleh pelajar lain. Kasus perundungan menimpa S, pelajar kelas 10, sebuah SMA negeri di Seragen, Jawa Tengah. Meskipun pihak sekolah telah melakukan deklarasi anti perundungan dan kekerasan, namun keluarga korban mengaku belum ada tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan perundungan tersebut. Bahkan korban dan saudaranya masih enggan masuk sekolah karena malu dan takut. Keluarga korban pun telah membuat laporan ke Polres Sragen terkait kasus ini. Sementara itu unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satres Krim Polres Sragen telah memproses aduan ini. Namun Polres Sragen akan mengedepankan pendekatan ultimum remedium dalam kasus ini. Langkah pidana menjadi tindakan terakhir dan mengupayakan restoratif justice. Sudah ada aduan masuk ya. Yang pertama diawali oleh orang tua korban konsultasi ke unit PPA Satres Krim. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan aduan. Sudah dikirma oleh PPA Satres Krim. Tentunya kita akan jalankan sesuai dengan mekanisme dan kita akan berlaku bahwa kan masyarakat berhak untuk mengadu. Nanti aduan itu yang akan kita asesmen. Dalam waktu dekat Polres Sragen akan memfasilitasi pihak terkait untuk dilakukan mediasi ataupun dialog agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ini mau diselesaikan seperti apa sih masalahnya? Itu kan enggak ada. Hal-hal ini yang jadi kami itu bingung. Padahal dari awal yang minta sekolahan sendiri tapi kemudian dialihkan. Saya kayak diperang gitu loh. Padahal secara tertulis by WA saya sudah ngomong ke Wakil Kepala Sekolah Bapak Iwanto di bidang kesejahteraan. Ayo masalah ini jangan disepelekan, jangan dikaburkan dan jangan tidak ada solusi. Ayo bareng-bareng. Diketahui sebelumnya seorang siswi di sebuah SMA negeri di Sragen mengalami perundungan yang dilakukan oleh seorang oknum guru karena tidak menggunakan hijab. Perundungan tersebut dilakukan saat jam pelajaran matematika. Akibatnya siswa S merasa tertekan dan memilih pulang meninggalkan kelas. Di hari yang sama guru yang bersangkutan disebut langsung meminta maaf ke orang tua korban. Esok harinya korban kembali ke sekolah namun kembali mendapat perundungan secara tidak langsung oleh kakak kelasnya. Atas peristiwa itu korban bersama saudaranya satu kelas akhirnya memilih untuk tidak masuk sekolah. Dari Sragen, Jokowi Rosso, INews, melaporkan.